Sampai di hijab yang terakhir Nah ini mau dibuka oleh Allah SWT Disitu Rasulullah SAW itu makin takut Disini kita ini ada sesuatu yang momen langkah Yang sangat berkesan kepada Rasulullah SAW Untuk Rasulullah SAW terkesan yang luar biasa Seperti kalau pengantin baru sebelum pengantin kan ada Apa namanya supaya berkesan bagaimana caranya Ada bikin periwet Periwet ya betul ya Periwet ya periwet ya Periwet ini ini segala macem Supaya berkesan Supaya gimana pertemuan saya ini dengan istri saya ini Nanti gimana supaya syahdu Supaya enak Gimana ya gimana Kalau Allah SWT Nabi Muhammad SAW tidak pakai gitu-gitu kan Tidak perlu diajari Sudah manbaul sumbernya Daripada Kemuliaan sumbernya Kemesraan Allah dan Nabi Muhammad SAW Kalau kita masih kita setting-setting Supaya kelihatan apa Kelihatan bagus Acaranya supaya kelihatan Bagus Bagaimana Saya ke nom-nom Dia nonton wong-nonton wong kawin Pura-pura nangis Padahal itu Duduk nangis itu Kepin kawin Wong-nom-nom ini Dia nonton wong-nonton wong kawin Sedih Dia nonton wong-nonton wong kawin Ya kan Sano ya Bohong ini Antam wujuk Ya kan Padahal ini Kepin kawin Ya kan Biasanya kayak gitu Momen langkah yang seperti Yang dialami oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW itu Dengan Allah SWT itu Ketika Jibril AS Mempersilahkan monggo Wahi Muhammad Kedum Sampai yang dulu Ya Jibril Sampai yang dulu Sampai yang tahu JBSnya saya takut salah nanti Nembus nangdi Takut nyasar Untuk Nah Jibril Saya gak mau Ya Muhammad Ada maqamun Min maqamika Ini maqam dari maqamu Kalau saya gak bisa ini Kalau saya nembus ini GPS Sudah Kesasaran saya Ini yang bisa Yang mengarahkan sendiri ini Allah SWT La ahadun Minal mala'ika Tidak satupun Dari mala'ikat Yang bisa menembus Maqam ini Jangan digambarkan Dengan gambaran yang tidak sanggup Punya-punya akal Yang apa ya Gak bisa Iman Gimana bebiya botok Inti imani saja deh Kalaupun kita hidup di zamannya Abu Lahab Gak percaya cerita ini Untung-untung kita hidup di zamannya apa Di zaman sekarang Kalau kita hidup di zamannya Abu Lahab Gak percaya cerita ini Cerita konyol ini Mana ada cerita seperti ini Jibril Saya gak tahu jalan Gimana ini Ini maqam Daripada maqam Kedudukan Dari kedudukan Yang Allah Ta'ala Berikan kepada Sampai Saya gak bisa Kalau seandainya Saya maju satu langkah Lah Tarok Kalau saya maju satu langkah Wahai Muhammad Terbakar saya punya badan ini Padahal Badannya Jibril Itu tahu sendiri Ya Punya 600 Sayap Setiap sayapnya itu Besarnya seperti Barat dan Timur Tutup Pasuruan Jember Bukan Tapi apa Yughati Ma bainal Masyrik Wal maghrib Subhanallah Ra'aitu Jibril Dalam hadis Imam Shuhair Shuhair Bukhari Ra'aitu Jibril Kata Rasulullah Assalam Wa ma'ahu Sittumi Ajana Saya melihat Jibril Mempunyai 600 sayap Kata Rasulullah Likul Lijanah Satu sayapnya Yughati Ma bainal Masyrihi Wal maghrib Satu sayapnya Sayapnya ini Bisa menutupi Barat dan Timur Surabaya Ma'is Lompang Sehilang Surabaya Ya Ya Allah Jibril Jibril Apalagi Apalagi manusia Secara akhir Kan kayak gitu kan Manusia ini Apa sih Tapi bukan sembarang manusia Allah Ta'ala Kalau sudah mau Pasti mau Anta turid Wa ana urid Walakin Allah Yaf'al Mayurid Inti mau Saya mau Tapi Allah Ta'ala yang mahamah Mahamah Ya Muhammad Maju Jenennya Rasulullah Ya Namanya Nabi Muhammad Juga manusia Ada Kayak takut gitu Bayang Nau sampean Melebu Tunjungan Plaza Divian Ya apa Bisa anda bayangkan Masuk Alhijaya Jam 1 malam Sendirian Ya aku sampe Karena kenapa Takut Manusia itu di uji dengan rasa Takut Dengan apa Sedikitnya harta Sedikitnya ekonomi Di uji oleh Allah Ta'ala Kemudian apa Lapar Di uji Ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Takut Ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maklum manusia Mata Kedemtu Kata Rasulullah Kemudian saya ini Maju Pelang-pelang Waro'aitu Hijaban Dan disitu Kata Rasulullah Rasulullah Itu saya melihat Beberapa banyak Tabir tirai Penghalang Yang Kata Rasulullah S.A.W. ketika cerita dengan Sayyidina Anas bin Malik Ini Saya tidak bisa melukiskan Begitu besarnya Itu Wahai Anas Dan Yang perlu Ngepetahui Wahai Anas Satu Tabir Satu Penghalang Yang Aku tembus Disitu Ada 70 Penghalang Dan 70 Tabir Satu Tabir Dan penghalangnya Itu Wahai Anas Saya tembus Kalau manusia Biasa Itu Membutuhkan Waktu 500 Tahun Lamanya Homsamia Aman Homsamia Sanatan Waktu Akhirat Beda Dengan Waktu Surabaya Bos Gimana Badan Kalau Di dunia Saja Bisa Beda-beda Apalagi Di Akhirat Surabaya Dengan Kalimantan Beda Satu Jam Surabaya Dengan Kalimantan Selatan Beda Satu Jam Sini Jam 10 Sekarang Sekarang Jam 11 Disini Dengan Waktu Bali Sini Jam 10 Di Bali Jam 11 Dengan Sini Dengan Waktu Papua Kita Beda Juga Surabaya Dengan London Beda Juga Bum 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 Waktu Ya Makannya Sini Super Mie Sini Keju Ya Singkini Kundat Kundat Singkono Gede-gede Beda-beda Ya Beda-beda Dari Segi Waktu Segala Macem Beda Maka Rasulullah S.A.W. Diperintahkan oleh Allah Kek S.A.W. Mendengar Suara Panggilan Dari Allah S.W.T. Allah Ya Muhammad Mud Aynak Pejamkan Matamu Buka Sampai Tabir Kedua Tutup Buka Tutup Buka Tutup Buka Langsung Disampai Di dalam Penghujung Tabir Yang Terakhir Cepat VVIP Express Subhanallah Ada Ulama Yang Menceritakan Kejadian Ini Yang di alami Rasulullah Kalau dihitung Dengan Waktu Dunia Cuma Setengah Jam Setengah Jam Cuma Isram Bayang Ada Yang Mengatakan Perjalanannya Dalam Riwayat Finis Fil Akhir Min Al-Lail Sepertiga Malam Sampai Subuh Ada Yang mengatakan Sampai Selesai Subuh Makanya Pertama Sholat Yang Pertama Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Bukan Sholat Subuh Tapi Sholat Tuhur Makanya Sholat Tuhur Itu Kenapa Dinamakan Tuhur Di Anak Awalu Sholatin Tohor Fil Islam Pertama Sholat Yang Pertama Dilakukan Oleh Rasulullah Dalam Islam Adalah Sholat Duhur Tuharo Alias Nyoboh Yang Tampak Yang Pertama Dilakukan Oleh Kajeng Nabi Muhammad Shol Jadi Kalau Sampai Percaya Sekarang Film Film Kartun Kartun Ini Pling Pling Ilang Jadul Ligi Zaman Kajeng Nabi Sudah Luar Biasa Kalau Sekarang Sekarang Ini Masih Jadul T3 MWA Sekarang Menit Sudah Sampai Dimana Di Amerika Video Callan Tiktok Langsung Bisa Live Sekarang Ini Yang Menyaksikan Live Ini Jadul Zaman 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 Resul Zaman Ya Memang Nuansa Keadaan Beda Kita Lebih Mewah Tapi Teknologinya Kanjeng Nabi Muhammad Lebih Meh Lebih Mewah Dan Lebih Canggih Karena Kenapa Langsung Allah Allah Berperan Dalam Itu Semuanya Bawa Muhammad Bawa Muhammad Bawa Sultu Ilah Ilah Hijab Akhir Rasulullah Sallallahu Kemudian Singkat Cerita Itu Banyak Ceritanya Hijab Pertama Hijab Kedua Hijab Macam Sampai Hijab Yang Terakhir Mau Dibuka Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Disitu Rasulullah Sallallahu 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 Sampai Sampai Allah Sallallahu 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 Mengatakan Apa Takut Ya Habibi Takut Engkau Terkasihku Takut Dengan Aku Bala Bala Rabbana Takut 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 Pengeran Rajanya Malik Muluk Yadal Jalali Wal Ikram Rajanya Dari segala Raja Siapa Allah Bagaimana Gak takut Gak gementeran Ya Seperti itu Allah Muhammad Sifat takut Itu biasa Ini Rasulullah Sallallahu 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 Sampai Takut Balai Rabbana Ya Wah Ya Allah Ikram Hadid Doa Wah Diajari Oleh Allah Sallallahu Eh Nabi Doa Doa Ini Baca Supaya Apa Supaya Takut Mu Hilang Amin Sonnya Diangkat Dikit Ya Biar Jos Maka Ditalki Oleh Allah Subhanahu Wa Doa Ini Ya Muhammad Baca Doa Ini Saya Tuntun Ini Sebelum Bertemu Dengan Allah Ta'ala Ini Masih Mendengarkan Lewat By By phone Masih Suara Ini Ya Belum Video call Belum Langsung Ini Masih Lewat Suara Saja Tapi Jangan Digambarkan Suaranya Allah Ta'ala Itu Tidak Berbentuk Suara Tidak Berbentuk Huruf Bagaimana Bentuknya Wallahu Alam Saya Enggak Mau Bahas Dan Bukan Kapasitas Saya Membahas Masalah Itu Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Waktu Itu Mentalkin Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Diajarkan Ini Antara Langsung Bertemunya Masih Hanya Suara Saja Belum Masih Belum Dibuka Di Tabir Ini Akses Password Untuk Buka Tabir Ini Password Membuka Tabir Karena Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Itu Mempunyai Rasa Takut Takut Kepada Allah Ta'ala Maka Ya Muhammad Ikrah Dua Naam Ya Rabb Bala Ya Rabbana Iya Wahya Allah Allahumma Antas Salam Maka Nabi Muhammad Sallallahu Mengatakan Allahumma Antas Salam Diikutin lagi Muhammad Sallallahu Wa adkhilna Jannataka Darussalam Tabarokta Rabbana Wa ta'alayta Ya Daljalali Walikrong Dan diikutin Nabi Muhammad Sallallahu Wa fatah Lanjab Akhir Bukan Ya Apa Perasaan Nabi Muhammad Waktu Bagaimana Mau Tala Melanjutannya